Daun-daun yang paling bawah Ini tujuannya supaya buah terong ini Bisa tumbuh dengan maksimal Dan mempunyai kualitas buah yang maksimal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Legoon channelnya Masih bersama pertanian-pertaniannya Ini adalah tanaman terong Terong antapulga F1 Pada kesempatan kali ini Legoon channelnya akan melakukan pemangkasan daun Jadi daun-daun yang di bawah ini Daun-daun yang paling bawah ini kita akan pangkas Dalam kita melakukan pemangkasan daun Atau merempeli bahasa Jawa ini Itu yang perlu diperhatikan adalah Melakukan perempelan atau Melakukan pemangkasan daun ini Ini dilakukan ketika terong ini sudah berbuah Rekan tani semua, polo tani semua Jadi ini dilakukan setelah terong ini berbuah Baru daun-daun yang di bawah Kita pangkas daun-daun yang paling bawah Ini tujuannya supaya buah terong ini Bisa tumbuh dengan maksimal Dan mempunyai kualitas buah yang maksimal Karena dia bisa langsung tersinari oleh sinar matahari Dan manfaatnya juga selain Itu tadi Selain supaya buahnya maksimal Ini juga membuat terongga di bawah ini Supaya tanaman terong ini Tidak terlalu rimbun Jadi kalau dia belum dipangkas Itu terlalu rimbun di bagian bawahnya Kalau sudah dipangkas Dia ada rongga-rongga Sehingga menjaga Penyakit-penyakit Berkumpul Dan betah disitu Dengan kita pangkas Kita kurangi Maka ini akan Menjadi Diaman Biasanya penyakit utamanya Pada tanaman terong ini adalah Kutu Kebul Kutu putih Itu Jadi dengan begini Ini akan lebih aman Sekalian ngoret Bolotan itu semua Kita pangkas Kita kurangi Nah selain itu juga Ini dapat Memaksimalkan nutrisi Yang kita berikan Bisa terserap Terserap Oleh Tanaman terong Hingga menjadi Buah yang maksimal Ini buah masih kecil-kecil Nah nanti dengan Kita pangkas ini Nutrisi yang dari Bawah Ini bisa Langsung Ke sasaran Ke buah Jadi Tujuhnya itu Tapi hal yang paling penting Yang perlu diperhatikan adalah Tanaman ini dilakukan Pemangkasan ini Setelah Berbuah Jadi jangan Baru mulai Membuat daun Atau baru jadi Daun Sudah Kita pangkas Kita pangkas Setelah Terong ini berbuah Dan panen ini Sudah panen ke Tiga kali Rekan tani semua Lalu kita Pangkas Jadi yang kita Pangkas disini Ini adalah Daun Daun Jadi bukan Tangkai-tangkainya Kalau tangkainya ini Biasanya kalau mau dilakukan Pemangkasan itu Sebelum berbuah Jadi kita tinggalkan Cabang utamanya ini Tapi kalau ini Yang kita lakukan adalah Daun Daun-daun yang di bawah Supaya ini Menghindari kelembapan Dan memaksimalkan Buah Jadi hal yang terpenting Adalah Dilakukan ini Setelah Terongnya Berbuah Oke Semoga bermanfaat Untuk kita semua Wassalamualaikum Orang-orang Terima kasih telah menonton